Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di sini sudah ada soal cerita matematika dasar yang biasa muncul dalam tes. Langsung saja kita mengerjakan. Dalam satu kelas terdapat 12 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Nah yang jadi pertanyaan, berapa persen siswa laki-laki dalam kelas tersebut? Oke, kita langsung menjawabnya. Biar lebih jelas kita dari awal. Diketahui, di sini 12 siswa perempuan. Berarti siswa perempuan sama dengan berapa orang? 12 siswa. Siswa laki-laki sama dengan 18 siswa. Jadi, total siswanya, total siswa atau siswa seluruhnya itu sama dengan 12 ditambah 18, yaitu 30 siswa. Ini bisa langsung saja di jumlah begini kan, totalnya 30 siswa. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa persen siswa laki-laki? Siswa laki-laki berapa persen? Untuk mencari siswa laki-laki berapa persennya, kita menggunakan rumus yaitu jumlah bagian. Dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Kita kalikan dengan 100 persen. Jumlah bagian. Jumlah bagian ini berarti yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah siswa laki-laki, yaitu 18 siswa. Dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan siswa tadi ada perempuan 12, siswa laki-laki 18. Berarti seluruhnya adalah 30. Kita kalikan 100 persen. Nah, tinggal kita kalikan. 18 dikalikan 100 yaitu 1.800. Dibagi dengan 30. Ini kan persen. Jadi, ini kita sederhanakan dengan menghilangkan nolnya salah satu. Karena di sini ada 1, di sini dikurangi 1. Berarti 180 dibagi dengan 3. 180 dibagi dengan 3 yaitu 60. 60 kan? Ini tinggal persen. Terima kasih telah menonton!